Bersama imigrasi Tanjung Perak, Surabaya, tim pengamanan orang asing, Pora Kabupaten Lamongan, Selasa Pagi, merazia beberapa pabrik di kawasan kecomatan Paciran Lamongan, salah satunya PT Lamongan Marin Industri di desa Kementerian Paciran. Saat petugas datang, puluhan tenaga kerja asing diangkut menggunakan mobil pikap. Tenaga kerja asing di pabrik pembuatan kapal ini diketahui berasal dari China. Ada dugaan, razia ini telah bocor sebelumnya, karena ada indikasi para TKA ini akan disembunyikan dari razia petugas. Dari hasil pengecekan, surat keterangan tempat tinggal 36 tenaga kerja asing kontrak telah habis di PT Lamongan Marin Industri, sedangkan surat keterangan tempat tinggal bagi 10 TKA lainnya masih berlaku. Sementara di sejumlah pabrik, tim Pora ternyata juga menemukan surat keterangan tempat tinggal bagi 214 tenaga kerja asing telah habis. Pada hari ini melakukan giat untuk mengawasan orang asing. Awal yang kita tuju di LMI, karena banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke kami bahwa di LMI ini, untuk imtanya ini sudah berakhir pada 31 Agustus. Kenyataan setelah kami lakukan pengecekan, memang dalam proses pengurusan. ya, PT KA-nya juga begitu, hanya tadi tinggal 4 orang pendatang yang perlu segera melakukan pemrosesan untuk keimigrasian mereka untuk bekerja di wajaran sini, di LMI. Saat ini tim Pora tengah berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi persoalan ini. Zulkifli Zakaria, CTV Terima kasih.